Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, berjumpa lagi dengan saya Arman Suryanograha. Pada kesempatan kali ini saya berbagi informasi seputar hadirnya Boeing ke dunia Metaverse. Jadi Boeing ini merupakan perusahaan pesawat terbesar di dunia saat ini, dan ke depannya Boeing akan masuk ke dunia Metaverse, namun berbeda dengan yang sudah ada saat ini seperti Flight Simulator, mungkin ke depannya di Metaverse ini bisa lebih real, orang bisa lebih merasakan masuk ke dalam dunia tersebut dibandingkan Flight Simulator saat ini. Kalau Flight Simulator saat ini kan masih melihat menggunakan layar, lalu menggunakan mungkin setir buatan atau launchpadnya, namun ke depannya orang bisa merasakan naik di dalam pesawat itu, namun secara virtual, mungkin bisa mengendarai, mungkin bisa membeli itemnya secara virtual. Jadi ini lebih ke tiga dimensi, menggunakan headset HoloLens buatan Microsoft, seperti ini. Untuk harga headset ini sendiri, atau alatnya ini, sekitar 50 juta atau 3500 USD. Nanti bagaimana perancangan Boeing ini untuk bisa masuk ke dunia Metaverse, mari kita tunggu berita perkembangannya. Yang sudah bisa kita lihat saat ini untuk Metaverse yang sudah ada, yaitu versi Sandbox, mungkin Boeing nanti akan membangun sebuah bandara di salah satu tanah ini, lalu membuat lalu membuat lantai sempacunya, dan orang bisa berpindah antar tempat ini menggunakan pesawat. Selain pesawat, bisa mobil maupun kendaraan yang lainnya, versi Metaverse-nya. Mungkin brand-brand yang sudah ada saat ini akan ikut masuk ke dalam dunia Metaverse ini, untuk memproduksi mereknya secara virtual. Mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan seputar Boeing akan masuk ke dunia Metaverse. Apabila ada yang ingin dibahas atau ditanyakan, silakan tulis di kolom komentar. Apabila ingin mengikuti video selanjutnya, silakan like, komen, dan subscribe. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!